Hai everyone welcome back to the next cinema channel masih bersama gue di konten 7 film terbaik dan kali ini ada dalam sebuah film-film dari Hollywood lagi yang tentu aja bakal ada di genre action dan thriller yang memang bakal terkenal banget di film-filmnya apalagi ditambah dengan aktor gundul yang sangat dingin dan juga punya humor yang lucu bakal menghiasi film-filmnya aktor gundul yang bakal main di film-film action thriller ini adalah Jason Statham Oh ya sebelumnya gua mau minta maaf banget karena ini cuma 7 film ya jadi gua bakal pilih yang paling gua suka atau gua favoritin aja ya sisanya ya seperti biasa ada di at least kalau nggak ada ya kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ini oke so sebelum gua masuk ke dalam list-list film terbaik dari Jason Statham versi dari gua ini kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga selain aktifin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya ataupun yang gua bakal bahas atau gua hadirkan serta bakal gua review di channel ini semoga kalian enjoy dan inilah list film terbaik dari Jason Statham versi dari gua Parker mungkin bakal ada di dalam sebuah film action dan thriller yang seru dengan diselemuti beberapa konflik kriminal yang menarik untuk kalian saksikan dan juga kalian tonton menceritakan tentang seorang pencuri profesional yang hidup dengan kode etik pribadi yang ketat bernama Parker ia telah dianati oleh rekannya sendiri dan akhirnya demi untuk membalaskan dendamnya Parker merencanakan sebuah kejahatan gila dengan melakukan sebuah pencurian terbesar di sebuah kota yang ada di Texas ini sih udah nggak usah diraguin lagi ya tentang filmnya yang memang bakal jadi sebuah film action seru yang juga bikin penasaran dan yang bakal memacu spot jantung kalian ceritanya sendiri cukup menarik apalagi bakal ada kemistri yang sangat ciamik dari Jason Statham dan Jennifer Lopez yang bakal menghiasi di sepanjang dua jam filmnya diputar Parker yang memang bakal berada di dalam sebuah film action thriller kriminal seru ini bakal di rating lumayan cukup tinggi dengan perelehan 6,2 di situs IMDB world of man world of man bakal ada dalam sebuah film yang memang menjadi bakal ada di genre kriminal dan action yang gua rasa ini sangat seru banget dengan jalan ceritanya dan beberapa scene kerasnya ini menceritakan pada seorang penjaga baru yang misterius dan liar di sebuah perusahaan keamanan pengangkut uang ia mengejutkan rekan-rekan kerjanya karena selalu mengeluarkan keterampilan seni beda diri yang lihai dan menangani kasus-kasus yang sangat rumit sampai dimana si penjaga itu membuat sebuah rencana gila dan tentu aja demi untuk membalaskan dendamnya itu dak adalah sebuah film yang memang bakal menjadi sebuah tema film yang selalu si jason statham ini mainkan ya sama seperti ini yang juga menggunakan tema dark haze movie tentunya ceritanya sendiri menurut gua seru banget apalagi ditambah dengan kepiawayanya si jason statham ini menghancurkan lawan-lawannya dengan menggunakan senjata api maupun seni bela dirinya gua rasa sih keren banget ya world of man ada banyak banget hal-hal yang bakal ditampilkan dengan begitu intense dan beberapa cerita yang cukup kejam dan kelam ini atau dak ini bakal dirating 7,2 di IMDB win and get your freedom or die try deathrash deathrash ini memang bakal jadi sebuah film mainstream di seluruh list ini tapi jangan salah karena ceritanya ini dan beberapa actionnya tentunya bakal memacu mobil yang sangat seru dan bakal bisa bikin kalian merongo menceritakan pada tahun 2012 ketika tingkat pengangguran tinggi dan situasi ekonomi yang sangat kacau balau jutaan orang menonton para narapidana yang dihukum seumur hidup melakukan sebuah balapan mobil bersenjata dan Royal Rumble demi untuk mendapatkan sebuah hadiah gila yaitu adalah kebebasan dirinya sendiri entah kenapa dari semua film atau franchise deathrash ini adalah salah salah satunya yang gua suka dan gua favoritin apalagi ikonik banget sama karakternya dari si Jason Statham yang gua rasa dingin dan juga seram ceritanya juga bakal better than dari film-film deathrash lainnya dan tentu aja karena ini adalah film Hollywood sinematografinya yang bakal enggak mengecewakan kalian lagi tuh seperti yang gua bilang tadi karakter Frankenstein yang ada di dalam filmnya bakal melekat banget gitu sama Jason Statham yang keren abis pokoknya ini keren banget dan harus kalian tonton deathrash adalah sebuah film campuran balapan dan tentu aja bakal pertarungan hidup dan mati sebagai imbalannya ini gua rasa cukup seru dengan di rating 6,3 di IMDB Snatch Snatch juga bakal masuk ke dalam sebuah film kriminal lagi dengan gaya-gaya komedi yang cukup bikin kalian terhibur dan sekaligus menggunakan sebuah cerita yang seru abis menceritakan pada seorang promotor dari ranah tinju pembuat buku gangster Rusia perampok amatir dan alih perhiasan bersatu untuk menyelidiki hilangnya berlian yang tak ternilai harganya pada sebuah jalan cerita yang cukup misterius ini mungkin adalah sebuah film lama tapi tentu aja masih sangat layak buat kalian tonton ceritanya sendiri cukup seru dan dari itu semua komedinya ini bakal terasa kental banget men dengan beberapa kasus dari hilangnya si berlian itu Jason Statham sendiri sangat sukses banget gitu gua lihat untuk memerankan karakternya sebagai turkis dengan ciamik dan juga keren abis Snatch yang juga bakal ada dalam sebuah kriminal dan juga komedi ini mungkin bakal beda dari yang lain dan tentu aja masih nggak kalah seru dari film lainnya yang di rating 8,3 di IMDB Fast and Furious franchise Fast and Furious yang dibintangi oleh Jason Statham ini sendiri ada tiga dan mungkin bakal menyusul film terbarunya yang bakal menjadi empat atau lima gitu dengan perannya yang keren abis btw ini gua bakal kasih sinopsis dari spin-off film Hobbes and Shaw nya aja ya menceritakan tentang seorang polisi bernama Luke Hobbes yang membentuk aliansi tidak mungkin dengan musuhnya yaitu Deckard Shaw terpaksa bersatu untuk membantu Hattie Shaw dengan memburu Brixton yang jahat atau penjahat mengis jenis baru yang berhasil mengubah dirinya menjadi manusia super kenapa gua kasih sinopsis dengan si pin-off nya aja karena disitu gua rasa peran si Jason Statham ini bakal keren abis gitu walaupun ceritanya kurang menarik tapi actionnya sendiri cukup menghibur lah ya walaupun masih tergolong action yang nggak wajar gitu ya untuk film Fast and Furious nya sendiri gua udah males bahas lah ya karena memang ceritanya sendiri udah kehilangan arah gitu by the way gua sendiri udah ngikutin cerita dari film Fast and Furious yang ketujuh kemarin sampai sekarang gitu ya menurut gua semakin disini semakin enggak banget gitu ceritanya ya you know lah gitu Fast and Furious franchise dari Jason Statham ini cukup menghibur walaupun gua cuma lihat di film Fast and Furious Hobbes and Shaw nya aja ia berhasil tampil sukses dan tentu aja juga terampil dengan memainkan karakternya yang cukup keren yaitu Decker Shaw dengan di rating 6,4 di IMDB Trilogy of The Expendables The Expendables ini bakal masuk dalam sebuah deep action yang cukup seru ditambah dengan segudang aktor dan aktris yang sangat famous di Hollywood gua rasa bakal punya cerita yang cukup mengejutkan menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran elite yang bertugas untuk menggulingkan seorang diktator Amerika Latin yang gak taunya malah menjadi sebuah boneka yang dikendalikan oleh mantan perwira CIA yang kejam untuk film yang 80% actionnya ini gua rasa memang bakal seru banget buat kalian tonton dengan teman maupun pacar kalian ceritanya sendiri gak begitu diekspos dan terkesan terlalu simple dan biasa tapi itu semua bakal dikemas dengan sebuah action yang cukup bikin kalian melongo pada saat pertama kali nonton film ini Jason Statham sendiri bakal berperan ciamik yang menjadi Lee Christmas yang memang sangat terampil memainkan senjatanya maupun memainkan para penjahat yang ia lawan bersama rekan seperjuangannya yaitu Silver Surstallon The Expendables membuat sebuah film yang cukup bikin para penontonnya terribur ini bakal di rating 6,5 dan sequelnya yaitu The Expendables 2 yang punya rating lumayan di atas rata-rata juga dengan di rating 6,6 serta film ketiganya yaitu The Expendables 3 dengan perannya Jason Statham sebagai Lee Christmas yang cukup ciamik dan bikin merinding ini di rating lumayan yaitu 6,1 di IMDB Sebelum masuk dalam film terfavorit gue yang dibintangkan oleh Jason Statham ini gue ada beberapa film yang ya gak sedikit-sedikit amat gitu lumayan cukup banyak film seru darinya yang bisa buat kalian jadikan rekomendasi film yang belum pernah nonton film jadi Jason Statham ini berikut list filmnya Tidak! selamat menikmati 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 selamat menikmati